Kalau dibandingkan tahun yang sekarang, dibandingkan tiga tahun yang lalu, itu saya bisa bilang jauh banget bedanya. Tiga tahun yang lalu sebelum informasi skincare itu marak di sosial media, bisa dibilang mungkin belum well educated seperti tahun ini ya. Seperti tahun-tahun belakang hari ini gitu. Karena pada waktu saya terjun di TikTok, waktu itu, waktu pandemi, itu banyak banget informasi yang salah banget gitu. Masih banyak yang berpikir kalau skincare itu hanya agar terlihat cantiknya di luar aja. Banyak yang orang lupa bahwa sebetulnya skincare itu adalah salah satu bentuk self-love. Sebuah cara untuk mencintai diri sendiri. Inilah yang coba digaungkan oleh Dr. Jessica Tania atau yang biasa dipanggil Dr. Z, yang juga kita kenal di akun Instagram dan TikToknya. Nah, Dr. Z ini ingin menyadarkan dan memperdayakan perempuan tentang pentingnya merawat diri dengan cara yang tepat. Jadi, bukan dengan skincare abal-abal atau malah memilih produk skincare yang ternyata dia overklaim. Oke. Nah, supaya nggak berlama-lama lagi, karena pasti udah penasaran soal skincare, kita tanya langsung aja cerita perjalanan Dr. Z langsung. Halo, Dr. Z. Apa kabarnya? Baik. Kan, konten awal-awal itu waktu di TikTok, ada satu konten yang akhirnya jadi viral, itu soal jerawat sembuh tanpa obat. Oh, iya, 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 iya. Dan karena kebetulan juga hari ini sebenarnya dibalik tutupan makeup ini aku udah jerawat ya, jadi aku tuh sebenarnya agak penasaran juga sih. Waktu itu akhirnya viral banget, sempat kebayang nggak sih bahwa kayak, oh ini emang sesuatu orang yang selalu pengen tahu, mereka selalu pengen cepat. Sehingga kayak dari antar beberapa konten gitu, mungkin ini kayaknya yang akan viral nih. Waktu itu kebayang kah? Atau malah beneran kaget, wih, habis gitu gitu. Oh, oke. Sebenarnya konten yang itu-itu lebih ke, aku mau kasih edukasi tapi in fun way gitu. Biasanya kalau kita ngomong jerawat kan pasti ngasih taunya obat gitu kan. Nah, itu tuh ada beberapa hal yang kadang-kadang penderita jerawat atau agnivirator itu, dia nggak realize bahwa ada kebiasaan-kebiasaan yang bisa dan tanda kutip memperparah gitu ya, memicu jerawatnya gitu. Nah, jadi itu yang tadi aku sebutin di videonya. Awalnya sih nggak, nggak expect dia bakalan booming banget sama jutaan views gitu ya. Tapi ternyata pas buka TikTok lagi, wah ini udah sampe gila berapa-berapa views, waktu itu sampe jutaan kan. Dua koma-an ya. Dua koma ya, dibanding video aku yang sebelum-sebelumnya itu kayak, oh ternyata mungkin edukasi yang fun itu lebih masuk gitu ya, kayak akhir-akhir gitu. Itu beneran, wuh, kaget banget pas pagi-pagi ngeliat. Iya, surprise-surprise. Itu karena cepet berarti dia ya. Kalau misalnya, sejak saat itu kan akhirnya dokter sih jadi cukup dikenal sebagai, ini dokter, ini ada nih dokter, dokter yang masih info-info soal skincare, soal kulit, ada dokter kulit yang kenal di TikTok nih gitu kan. Sebenernya asal mulanya, apakah dia pernah kerja di klinik juga kah, atau sebelum akhirnya jadi lebih banyak jadi TikTok ya, dokter yang jadi content creator? Hmm, iya, kalau awalnya sih aku itu gak ada niatan ke kulit ya, ke membahasan kulit. Dulu tuh waktu aku kuliah, aku tuh pengen jadi dokter anak. Tapi setelah aku masuk ke rumah sakit ya, kan kita namanya ada yang namanya POAS tuh, jadi kayak magang sambil kita belajar. Nah, ini anak-anak sakit ya, gak bisa ngomong, nangis doang, gimana ini caranya, gak ngerti dia mau nangis apa gitu kan. Jadi kayak merasa, aduh kayaknya gak cocok deh gue jadi dokter anak nih, gitu kan. Terus yaudah akhirnya, masuk ke stase berikut-berikutnya, pengen jadi dokter jantung akhirnya. Terus mikir lagi, aduh cewek, terjantung, hidup aku di ruang operasi terus, anak aku telantar, gitu. Gak jadi, terus akhirnya terakhir itu jadi ada stase kulit, terus kok aku merasa aku enjoy disitu, gitu. Karena aku kan orangnya juga suka hal-hal yang berbau estetik ya, jadi aku suka ngeliat yang cantik, gitu. Terus aku juga, dulu kan belajar-belajar makeup gitu ya, jadi aku setelah lulus, aku dalemin ke estetik. Jadi sempet praktek di klinik estetik, ya aku akhirnya menemukan bahwa kayaknya panggilanku menjadi dokter itu di sini. Karena dulu aku sempet berpikir, kayak aku setelah jurusan deh ini, aku gak cocok-cokok kayak di rumah sakit, gitu. Agak ngeri ya, kalau udah jadi dokter, terus aku merasa salah. Aduh, udah lama lagi kuliahnya, gitu kan. Ternyata iya, mungkin Tuhan mau bawanya ke bidang yang ini, gitu. Nah, lalu pas akhirnya mulai masuk nih ya, ke social media gitu, kan dokter Z bilang mulainya sebenarnya di Instagram. Iya, awalnya di Instagram sih. Nah, itu terpikir untuk kayaknya bisa nih sharing knowledge juga nih ke medsos. Oh, oke. Itu terkrigger karena memang udah di luar mungkin udah rame di sini, belum banyak apa gimana? Awalnya tuh aku mulainya emang di Instagram. Karena kalau di Instagram kan bisa bikin kayak foto kan, tulisan-tulisan, gampang. Terus mulai pandemi, itu kan lebih banyak lagi waktu luang ya. Iya. Karena kita juga waktu itu sempat ada, kayak dua minggu lebih, kita sebagai dokter yang tidak bekerja di emergency, itu gak boleh praktek. Oh, gitu. Jadi kayak nganggur, ngapain, itu udah dibuta, gitu. Terus suami aku kasih, yang dulu masih pacar, sekarang mantan pacar ya. Itu dia duluan, sebenarnya dia masuk TikTok duluan. Oke, iya. Jadi dia kayak melihat bahwa kayaknya ini aplikasi bakalan booming deh ke depannya gitu. Coba deh kamu lihat aplikasi ini, terus dia juga lihat kayak banyak banget video-video yang seputar kecantikan juga, yang kayak informasinya tuh kok bisa dibilang misinformasi, ada yang misleading, ada yang misinformasi. Nah ini bisa nih kamu bikin edukasi di sini nih, gitu, selain Instagram. Terus ya udah, karena waktu itu aku enjoy juga lihat TikTok, kan lagi booming dance-dance TikTok ya. Jadi kayak aku mulai bikin ke TikTok di awal pandemi, gitu. Ini mungkin agak nyambung sama ceritanya Dr. Z tadi ya, karena kan misalnya suka makeup juga atau apa, sehingga akhirnya kayaknya cocok nih buat buat saya gitu ya. Tapi sebetulnya, kalau jadi dokter yang dekat dengan kulit, dekat dengan kecantikan, terus muncul di medsos juga gitu ya, sebenarnya ada dorongan juga nggak sih kayak, emang jadinya akhirnya quote-unquote wajib untuk selalu terlihat cantik. Oh. Apalagi terlihat mulus, gitu kan. Karena kan harus, harus, ibaratnya kan kayak waktu itu, practice what to preach, jadi kayaknya harus tampilannya juga kayak gitu. Itu pressure-nya kayak gitu juga sih. Sebenarnya ada sih, kalau mau jujur, ini mau jawaban jujur apa nggak? I assume sebetulnya ada harusnya ya. Kalau jujur sih pasti ada ya, kayak namanya manusia ya. Apa yang kita kerjakan, terus dilihat orang. Kadang-kadang kan, apalagi bisa dibilang kita bisa menjadi contoh kan, dicontoh orang gitu. Jadi pasti ada pressure kayak, kalau keluar tuh harus tampil at least rapi gitu kan. Nah, sedangkan tantangannya adalah aku tuh besar di Bali. Iya. Jadi aku tuh udah terbiasa cuek gitu. Kalau orang di Bali kan cuma pakai sandal jepit, ya kan. Pakaian juga ya udah seadanya gitu. Make up juga jarang banget orang Bali make up gitu. Jadi tantangannya di situ sih. Aku mulai, apa namanya, berusaha untuk saat keluar rumah meskipun kayak ke swalayan gitu ya. Itu at least rapi gitu. Kalau dulu kalau untuk kerja sih emang udah harus make up kan. Karena kalau jadi clean aesthetic, harus full make up. Harus dress juga kan, bener-bener proper. Cuman ketika menikahnya pindah Bali lagi, itu kayak tantangan baru lagi tuh. Apakah harus gitu ya? Kalau ditanya apakah harus atau tidak, sebenarnya jawabannya nggak harus. Cuman lebih ke gimana ya, bagaimana kita juga menghargai diri kita dan bisa memberi contoh yang proper sih. Untuk orang yang, terutama ya follow kita ya, orang yang tahu kita gitu. Jadi, oh gimana sih dia kasih informasi harus pakai sunscreen. Tapi dia sendiri nggak pakai sunscreen, misalnya contohnya kayak gitu. Iya. Jadi, apa yang aku sharingkan ya at least aku juga melakukan lah at least di kehidupan aku pribadi gitu sih. Ada juga nggak sih sebenarnya kayak, ini jadi penasaran ya, dokter Zitri pernah jerawatan apa nggak? Oh iya dong, aku tuh kulitnya sebenarnya sebelum aku hamil dan punya anak, itu oily banget berminyak. Jadi, gampang jerawat. Nah, setelah hamil ini mungkin agak berubah. Dia lebih ke kombinasi, lebih normal sih, lebih ke kering. Waktu hamil malah kering banget. Jadi, kalau bilang jerawat, tuh jerawat dulu langganan banget. Dokter Zitri juga manusia guys. Manusia. Sehingga akhirnya ada beberapa hal yang pas akhirnya bisa lebih bebas jerawat, itu juga yang akhirnya diceritain ke orang-orang. Ini tips yang emang berhasil gitu. Iya. Jadi, karena aku tuh orangnya, tipe kulitnya kan gampang jerawat. Nah, jadi aku mencobalah berbagai macam hal-hal yang aku baca. Ini kan jadi dari sumber jurnal, dari buku-buku, atau dari internet. Dan aku praktekkan sendiri, ternyata itu membantu banget di aku gitu. Untuk bisa mengontrol supaya jerawatnya tuh nggak keluarnya barengan gitu ya. Maksudnya satu gitu kan. Satu lagi gitu. Nah, itu akhirnya aku sharingkan di TikTok. Sebenarnya awal-awal itu yang banyak aku sharingkan emang tentang jerawat. Iya, iya. Dan itu ternyata apa yang aku sharingkan, tips-tips videonya itu dipraktekkan oleh banyak orang. Dan mereka juga kasih feedback ke aku, ternyata itu membantu mereka juga gitu. Banyak banget yang kebantu. Nah, dari situlah akhirnya menjadi acuan semangat lagi untuk bikin-bikin edukasi yang lain. Ngomong-ngomong soal edukasi sama kecantikan, tapi ada tantangan juga nggak sih ketika kalau di medsos itu kan pasti juga ketemu sama brand ya. Brand ini misalnya akan punya edukasi tertentu juga. Karena pernah ada kayak usaha lebih supaya lebih objektif nggak sih? Oh, oke. Iya, jadi salah satu tujuan aku untuk terjun di sosial media itu salah satunya kan memang untuk edukasi di skincare ya. Nah, terutama untuk produk-produk yang zaman sekarang tuh banyak yang over claim. Nah, jadi di situlah biasanya aku komunikasi sama brand nih untuk kasih tau, oh kalau informasi yang ini sebenarnya kurang pas nih untuk dibilang seperti itu. Contoh nih ya, misalnya ada satu bahan aktif bilanglah kandungan A. Nah, si brand ini klaim bahwa si A ini bisa untuk memperbaiki skin barrier misalnya gitu kan. Nah, di saat aku cross-check ulang di studi atau jurnal gitu. Kalau kita di medis itu kan tolak ukur paling utama, paling atas adalah evidence-based, kita bilangnya itu jurnal. Jadi kalau belum ada jurnalnya, belum ada studinya, kita nggak bisa bilang itu fakta. Itu mungkin masih praduga, masih kayak hipotesis gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya di studinya ini belum ada, nah biasanya aku sampaikan ke brand. Ini dari hasil yang aku riset, itu tidak bisa dibilang seperti ini gitu. Jadi biasanya aku akan minta juga evidence-based dari brandnya. Kalau misalnya brandnya nggak bisa kasih evidence-based, nah ini berarti ada something missing di sini. Biasanya brand-brand kan ada juga, memang tidak semua brand ya, tapi ada lah oknum-oknum yang berusaha untuk selling product, tapi edukasinya ini kayak kurang sesuai gitu. Jadi jatuhnya mungkin lebih ke over claim product kayak gitu. Jadi intinya adalah gimana caranya kita mengkomunikasikan antara brand dengan edukasi yang benar dengan konsumen targetnya. Jadi in line gitu. Oke, kalau misalnya soal edukasi tadi gitu ya, apa sih sebenarnya dok yang dirasain sama dokter Zia perbedaan antara mengedukasi ke media sosial yang kadang pertanyaannya mungkin mereka nggak ada gitu ya. Tidak seperti pasien konsul ke klinik, apa akhirnya perbedaannya dok ketika ngasih informasi gitu? Perbedaannya sebenarnya, yang pertama kalau pasien ke klinik, dia biasanya sudah tahu dia mau apa. Oh ok. Dan dia nggak sedikit juga, dia udah google dulu. Biasanya gitu. Betul, dia udah research. Oh kalau filler itu begini, kalau botox itu begini. Biasanya kalau di klinikan itu ya, oh kalau laser itu biasanya bakalan begini-begini. Dia udah research duluan. Jadi ketika dia nanya, dokter aku mau laser. Jadi kita udah tahu nih, kita udah kasih infonya itu to the point. Biasanya kalau klinik yang udah dalam tanda kutip golongannya middle up, itu kan mereka sudah well educated juga ya. Biasanya orang-orang yang sudah teredukasi dengan baik, justru mereka biasanya yang nanya ke kita gitu kan. Jadi kita gampang menjelaskannya dengan bahasa-bahasa yang mereka juga mengerti. Nah, berbeda dengan orang-orang yang di sosial media. Ini kan dari berbagai kalangan, berbagai usia ya kan. Berbagai tingkat pendidikan gitu ya. Kita nggak bisa tahu targetnya ini video bakalan dilihat siapa gitu. Oke. Nah, jadi tantangannya adalah mengemas informasi itu supaya semua orang dari berbagai kalangan dan beraneka ragam ini mengerti. Jadi bahasanya harus yang lebih santai, yang lebih gampang di mengerti. Jadi tidak menggunakan bahasa-bahasa medis terlalu banyak mungkin gitu. Oke. Tapi dok, kalau misalnya di medsos itu kan berarti kita speak to the mess ya. Yang kita nggak tahu problem detailnya dia apa. Kadang kita nggak ngelihat langsung secara fisik apa. Sedangkan biasanya kan dokter juga perlu melihat secara fisik sebenarnya. Meskipun aku harus melakui jago banget dokter-dokter yang bisa konsultasi kayak via aplikasi. Online. Iya. Lihat ya gitu. Tapi kalau tidak bisa melihat, gimana sih caranya dokter Z itu bisa kasih batasan supaya memang nggak terlalu ngasih tips gitu ya. Atau kayak rekomendasi yang, wah ini nanti misalnya yang berminyak bisa tapi kayaknya yang kering nih bisa gawat nih. Kayaknya bakalan nggak cocok nih. Itu prosesnya kayak gimana sih dok? Oke. Mostly informasi yang saya bagikan di sosial media itu adalah informasi yang bisa dilakukan oleh orang awam yang pertama. Yang kemudian yang kedua itu bisa dilakukan mandiri. Oke. Nah bedanya adalah kalau dokter, edukasi dari dokter ini ada dua golongan kan. Ada yang memang edukasinya ke pasien, jadi tindakan, obat itu kan dari dokternya yang pantau. Pasiennya tinggal terima nih. Iya. Nah ada lagi informasi yang mungkin lebih ke general. Ya jadi mungkin perbandingannya yang satunya obat, satunya ini skincare ya. Kosmetik yang bisa mereka beli. Jadi mereka bisa pakai sendiri, mereka bisa coba sendiri gitu. Tanpa harus diawasin oleh dokter gitu. Oke. Nah jadi informasi yang saya bagikan itu kebanyakan adalah yang golongan ini. Yang golongan B. Oke. Jadi yang mereka bisa terima, mereka bisa pikirkan sesuai gak sih sama problem mereka. Terus mereka bisa beli yang tersedia di market dan mereka bisa pakai. Oke. Gitu. Jadi biasanya yang golongan-golongan informasi terkait obat yang harus dengan resep. Kemudian informasi terkait penyakit, penanganan yang harus oleh dokter, itu tidak saya berikan. Jadi biasanya yang saya berikan itu adalah informasi misalnya sakit jerawat. Iya. Jerawat itu ada beberapa macam. Ada keparahannya, tingkat keparahannya. Kemudian biasanya itu pengobatannya apa aja kalau yang jerawatnya udah parah banget, itu perlu ada yang namanya obat minum. Iya. Nah saya kan cuma bilang obat minum. Jadi saya gak akan sebut nama-nama obatnya apa. Iya, iya, iya. Karena itu kan nanti hak dari dokternya yang merawat, yang memberikan gitu. Kalau bicara soal pemahamannya audience di Lensos gitu ya, sebetulnya kalau menurut dokter Z, sebenarnya mereka itu udah sejauh apa sih mereka melek soal skincare, soal kesehatan, kulit. Mungkin nanti akhirnya level berikutnya akhirnya kecantikan gitu ya, tapi mereka itu udah skincare literat apa sih sebetulnya? Khususnya di Indonesia ya? Iya, ini menarik. Karena kalau dibandingkan tahun yang sekarang, dibandingkan tiga tahun yang lalu, itu saya bisa bilang jauh banget bedanya. Tiga tahun yang lalu sebelum informasi skincare itu marak di sosial media, bisa dibilang mungkin gak, belum well educated seperti tahun ini ya. Seperti tahun-tahun belakangan ini gitu. Karena pada waktu saya terjun di TikTok, waktu itu, waktu pandemi, itu banyak banget informasi yang salah banget gitu. Kayak misalnya cara pake ini salah. Terus banyak yang bikin-bikin DIY skincare. Yang menurut saya itu justru bisa merusak kulitnya dia. Malah deg-degan ya? Iya. Nah, kalau sekarang tuh orang-orang udah pinter. Misalnya ada orang yang kasih informasi, Oh, kalian pake aja ini, terus misalnya ini, dicampur ini. Itu kalau kita baca di komen-komen yang mereka udah banyak. Netizen tuh udah pinter banget. Kak, itu gak boleh, Kak. Itu PH-nya asam banget, Kak. Gak boleh dipake di kulit. Kak, kalau yang ini gak boleh kayak gitu, Kak. Yang ini gak boleh dikombine sama yang itu, Kak. Iya, iya, iya. Jadi, menurut saya, saya cukup happy juga ya. Karena dulu tuh di TikTok gak banyak yang kasih edukasi tentang ingredients. Terus cara pake yang benar, mungkin ya. Contoh simple aja, sunscreen gitu. Dulu tuh gak banyak yang tau sunscreen, mungkin ya gak banyak yang pake. Tapi setelah saya kasih informasi di social media, sekarang orang udah kayak harus banget dipake sunscreen gitu kan. Iya, bener, bener. Gitu, jadi happy juga sih. Karena artinya yang saya bangun dari 3 tahun yang lalu itu membuahkan hasil. Dan banyak juga sekarang konten kreator yang kasih informasi. Bukan cuma dokter ya, tapi kayak formulas, formulator, chemist gitu ya. Formulator. Ya, konten kreator beauty juga semakin dalem ya pembahasannya di social media. Jadi, menurut saya sekarang sudah orang udah well educated banget tentang skincare. Yang pertama, kalo saya bisa bilang Indonesia itu pangsa pasarnya besar banget. Ya kan kita pulaunya ada berapa ya, sukunya ada berapa gitu. Dan kalangan edukasinya juga belum rata kan. Ada yang memang udah well educated. Ada yang mungkin dipelosok-pelosok ngasih kurang fasilitas social media. Kan internet juga gak sampai pelosok ya. Belum sampai sedesa-desa banget. Jadi, ada yang masih kurang edukasi, kurang terpapar edukasi tentang skincare. Jadi, ketika mereka mendengar ya janji-janji itu dari penjual-penjual krim-krim yang tadi disebutkan. Itu ya siapa yang gak tergiurnya bisa dihilang dalam 5 menit. 5 menit loh. Wah, karena pada dasarnya naluri manusia mungkinnya kita kan maunya instan dong. Kan maunya cepet gitu. Gak ada yang mau sengsara atau bertahan dengan proses. Itu jarang banget orang yang mau proses kan gitu.